Nah yang kami perlu sampaikan juga bahwa tim karena berasal dari kementerian desa menggunakan basis data indeks desa membangun. Sebetulnya rencana pembangunan jangka menengah yang disusun terutama dengan dikepalai oleh Bapak Nas menggunakan indeks desa. Kami akan menyampaikan perbandingan antara indeks desa membangun dan indeks desa sehingga juga akan mempermudah bagi Bapak Ibu sekalian untuk melihat kalau ada data IDM seperti ini indeks desanya kemungkinan seperti apa. Karena kita mengetahui bahwa untuk IDM seluruh desa, pemerintah daerah, juga pemerintah di pusat, kementerian dan lembaga termasuk swasta dan para wartawan bisa melihat secara langsung. Sementara kalau untuk indeks desa membutuhkan satu prosedur tertentu sehingga memang tidak bisa langsung terlihat. Tapi paling tidak pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian akan bisa memperkirakan apa yang akan terjadi di desa-desa di wilayah saya ketika IDM-nya seperti ini. IDM terklasifikasi menjadi lima yaitu desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Kenapa IDM ini penting pada saat ini? Karena inilah basis untuk menentukan jumlah dana desa yang disalurkan kepada desa-desa di seluruh Indonesia. IDM terutama untuk desa mandiri itu juga menentukan berapa kali, berapa termin dana desa yang disampaikan ke desa-desa di seluruh Indonesia. Contohnya terminnya tiga kali, tapi khusus desa mandiri, desa bisa mendapatkan dana desa cukup dua termin. Bahkan tahun depan, desa-desa yang sudah mandiri, berkinerja bagus, akan mendapatkan tambahan sekitar total nasional 2 triliun rupiah dari dana desa. Nah, yang perlu dilihat di sini adalah apa isi di dalamnya? Ternyata isi di dalamnya tidak berbeda antara IDM dan indeks desa, indeks desa membangun dan indeks desa. Atau boleh kita katakan IDM dan ID. Jadi isi di dalamnya itu relatif sama. Perbedaannya apa? Yaitu pada scoring masing-masing indikator dan kemudian setelah itu adalah pada perumusan rumus untuk menghitung hasil akhirnya. Jadi di dalam IDM itu ada tiga subindeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan. Nilai masing-masing indeks ini adalah 33 persen. Di dalamnya ada berbagai indikator. Kemudian total nilainya adalah dari tiga indeks ini kemudian dibagi tiga. Kemudian langsung dibagi tiga. Nah kemudian kalau indeks desa seperti apa? Soal dimensi bisa berbeda. Tapi indikatornya relatif sama. Jadi jangan terlalu terpukau dengan dimensinya. Kalau yang satu sekian dimensi, yang lain sekian dimensi. Tapi kami sarankan melihat langsung indikatornya apa. Ternyata indikatornya juga sama. Jadi indikatornya sama. Air untuk memasak, air bersih, rumah kumuh, paut, poskesdesk, polindesk, SMA, dan sebagainya. Jadi sama. Hanya di sini cara penghitungannya berbeda. Jadi cara penghitungan indeks desa mengikuti cara penghitungan baru dari IPM. Yaitu bukan dibagi tiga. Tapi akar pangkat tiga kalau IPM. Ada tiga aspek. Kemudian akar pangkat tiga. Karena di sini ada enam dimensi. Maka kemudian menjadi akar pangkat enam. Apa konsekuensinya? Konsekuensi dari akar pangkat adalah tidak bisa satu desa memfokuskan pada satu dimensi. Karena setiap kali satu dimensi maju ketika yang lain, dimensi yang maju itu akan tertutupi oleh kelemahan dimensi lain. Sementara kalau menggunakan indeks desa membangun, desa bisa fokus kepada satu dimensi dulu, baru kemudian dimensi yang lain. Di dalam indeks desa semuanya harus digerakkan bersama-sama. Kira-kira konsekuensinya seperti itu. Nah ketika kita cek indeks desa terakhir, karena kabarnya di tahun 2022 dengan pemotongan anggaran kabarnya tidak akan muncul indeks desa 2022. Sementara indeks desa membangun berbasis pada partisipatori desa, tiap tahun ada angkanya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita gunakan data terakhir yang bisa diperbandingkan yaitu IDM dan indeks desa 2021. Perlu disampaikan bahwa 2022 sudah ada IDM terbaru, tapi kita tidak masukkan supaya bisa diperbandingkan. Nah di sini ternyata kalau di IDM termasuk desa mandiri, itu memang lazimnya juga masuk desa mandiri atau maju di indeks desa. Memang ada enam desa tertinggal, tapi mungkin ini kalau kami cek lebih dalam, kemungkinan ini adalah kesalahan pengisian kusyoner kemungkinan. Bukan di kementerian desa, tapi di pihak lain. Kemudian yang maju juga sama. Ketika di indeks desa membangun ada yang maju, ada satu desa itu tergolong sangat tertinggal. Setelah kita cek kemudian minta kepada pendamping di lapangan untuk mencek desa tersebut, ini sebetulnya mestinya memang bukan desa sangat tertinggal, minimal desa maju. Begitu menurut pendamping. Jadi kita cek dari data statistik, ini juga kemungkinan ada kesalahan pengisian, pengisian kusyoner. Jadi itu membuat nilainya kemudian berbeda jauh. Tapi secara umum kondisinya seperti ini. Dan kemudian dari sisi persentase, kalau kita lihat itu maka kemungkinan tidak akan ada perubahan yang berarti. Namun yang menarik adalah kalau kita gambarkan menjadi kelihatan. Desa mandiri versi IDM, kemungkinan juga mandiri versi ID. Desa maju versi IDM, kemungkinan akan menjadi desa maju sampai berkembang versi ID. Desa berkembang versi IDM, kemungkinan masuk berkembang atau sedikit tertinggal versi ID. Desa tertinggal kemungkinan akan sama, desa sangat tertinggal juga demikian. Nah ini artinya adalah bahwa kalau kita lihat lebih lanjut lagi, bahwa desa mandiri versi indeks desa, kalau dibuat menjadi tiga, karena di dalam RPCM N3, maka kemungkinan mandiri atau berkembang. Berkembang versi IDM, kemungkinan juga akan berkembang versi ID. Sementara desa tertinggal itu akan menjadi desa yang bisa-sisa tertinggal atau bisa berkembang. Jadi kita lihat, saya ulangi lagi supaya tidak membingungkan. Yang sebelah kiri, kalau satu desa itu mandiri versi IDM, bisa dipastikan atau katakanlah hampir pasti desa itu akan mandiri versi indeks desa. Kalau di IDM desanya berkembang, maka dihitung dengan indeks desa, kemungkinan akan masuk dalam indeks desa berkembang atau mandiri versi indeks desa. Kalau desanya itu tertinggal, maka dengan indeks desa akan bisa masuk desa tertinggal juga atau berkembang. Artinya apa? Artinya karena itu, menggunakan IDM itu aman untuk melihat hasil-hasilnya ketika menggunakan indeks desa. Karena relatif nilai-nilai hasil dari IDM itu akan lebih tinggi daripada nilai-nilai dari indeks desa. Dengan demikian artinya apa? Ketika satu pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah desa sendiri ketika diukur dengan indeks desa, maka kita yakin bahwa ketika indeks desa mandirinya itu mandiri banyak, apalagi di dalam indeks desa, pasti begitu. Bahkan yang berkembang saja, nanti di dalam indeks desa itu akan muncul banyak yang mandiri. Jadi aman untuk menggunakan IDM ketika berbagai pihak menggunakan, misalnya ada yang menggunakan indeks desa. Terima kasih telah menonton!